Pupil mata Yao Siang Jun mengecil. Untunglah pikirannya tidak buruk, jadi dia menenangkan diri dan menjawab dengan suara penuh ketidakpercayaan, ini. Bagaimana ini mungkin? Sangat sulit untuk membuktikan tahu seseorang di delapan alam surga. Apakah Sakyamuni benar-benar berhasil? Itu benar sekali. Persepsiku cukup tajam dan ketika aku datang ke kuil, aku bisa merasakan jejak Aura Dao dari Sakyamuni. Aura Dao ini jauh lebih kuat daripada seorang Master Dao Surgawi setengah langkah. Mu Cheng Sui berkata dengan suara serius. Mata indah Yao Siang Jun terfokus saat dia memperlihatkan ekspresi pahit. Dia mengandalkan salju putih musim semi dari domain surga untuk meningkatkan kultifasinya dengan pesat, mencapai puncak alam hidup dan mati. Meskipun dia tidak sekuat Sakyamuni, setidaknya perbedaan di antara mereka tidak terlalu besar. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Sakyamuni akan berhasil. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Sakyamuni. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dengan kepribadian Sakyamuni, dia mungkin akan bergerak setelah konferensi kuil. Aku, Yao Siang Jun agak panik. Mu Cheng Sui berkata dengan tenang, Adik Siang Jun, apakah kamu percaya padaku? Jika Anda bersedia mempercayai saya, ikutilah saya setelah konferensi. Yao Siang Jun mendongat dan menatap mata Mu Cheng Sui yang tenang. Hatinya yang panik sedikit tenang saat dia berkata dengan anggukan kuat, Kakak Chen Sui, aku percaya padamu. Mu Cheng Sui tersenyum tipis, kau bisa ikut denganku saat waktunya tiba. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan utusan itu. Yao Siang Jun menganggup dan tidak mengirimkan pesan suara lagi. Dia hanya duduk diam di depan meja. Apakah tidak ada seorangpun dari domain surga Huasia yang datang? Setelah menunggu beberapa saat, Sun Ki menjadi sedikit tidak sabar dan berkata dengan dingin. Sakyamuni juga mengernyitkan alisnya. Taiking dari wilayah surgawi Huasia selalu menjadi kekhawatiran besar di dalam hatinya. Sekarang setelah dia membuktikan daunnya dan kekuatannya meningkat, dia tentu berharap untuk bertemu Taiking lagi dan bertarung dengannya. Sakyamuni penuh percaya diri dan dia tidak terlalu takut pada musuh terbesarnya. Dia percaya bahwa meskipun Taiking memiliki kartu truf yang kuat, perbedaan dalam kultifasi tidak dapat diimbangi oleh kartu truf. Kali ini, dia berencana untuk menginjak-injak Taiking di bawah kakinya. Sun Ki menunggu beberapa saat, tetapi wajahnya semakin tidak sedap dipandang. Kemudian dia berhenti menunggu dan berjalan ke kursi utama meja, berkata dengan dingin, sepertinya alam Tianyuan Huasia ingin menguji kesabaranku. Baiklah, karena tidak ada seorang pun dari alam Tianyuan Huasia yang datang, lupakan saja. Aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Semua orang di meja itu saling memandang, beberapa di antara mereka menertawakannya dalam hati. Mereka tahu bahwa tiga likuidator alam surga Huasia telah benar-benar menyinggung utusan ini. Utusan ini adalah pembangkit tenaga listrik konfirmasi Dao sejati. Jika pembangkit tenaga listrik seperti itu marah, itu akan sangat menakutkan. Sakyamuni sedikit mengernyit. Dia paling banyak berinteraksi dengan Taiking dan kurang lebih memahami kepribadiannya. Jika Taiking telah menerima undangan Sun Ki, mustahil baginya untuk tidak datang. Bagaimanapun, Taiking lebih licik dan licik daripada dirinya. Mustahil baginya untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Namun kenyataannya tak seorang pun dari alam Tianyuan Huasia datang. Saya rasa semua orang pernah mendengar tentang Parit Surgawi. Di sisi lain Parit Surgawi terdapat surga ke-9, yang disebut Domain Surgawi Suanmi. Mungkin kamu tidak tahu bahwa selain Suanmi Heavenly Domain, ada Heavenly Domain yang sangat kuat yang disebut Prasejarah Heavenly Domain. Tidak ada ras manusia di Prasejarah Heavenly Domain, tetapi ada banyak ras non-manusia, seperti klan pemakan, klan penyihir, dan sebagainya. Dan kali ini, saya datang ke 8 Domain Surgawi untuk Domain Surgawi Prasejarah. Selanjutnya, Sun Ki mulai dengan sabar menjelaskan bahaya dari Alam Surgawi Suanmi dan Alam Surgawi Prasejarah. Di Alam Surgawi 6 Keinginan dari 8 Alam Surgawi, terdapat celah antara Alam Surgawi Prasejarah dan 8 Alam Surgawi. Pada saat ini, celah ini masih tertutup rapat, tetapi jika dibuka, maka ras-ras mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dari Domain Surgawi Prasejarah akan turun, dan 8 Domain Surgawi sama sekali tidak akan mampu menghentikan ras-ras mengerikan dari Domain Surgawi Prasejarah. Lagi pula, di Alam Surgawi Prasejarah dan Alam Surgawi Suanmi, Alam Surga Kekosongan merupakan tingkat keberadaan terendah, dan binatang buas Alam Penegasan Dao dapat ditemukan di mana-mana. Begitu Domain Surgawi Prasejarah menyerbu, maka 8 Domain Surgawi sama sekali tidak akan mampu menghentikannya, dan mereka akan dimusnahkan dalam waktu singkat. Alasan Sun Ki datang memberitahukan para penguasa 8 wilayah Surgawi adalah untuk membawa pergi manusia di 8 wilayah Surgawi yang memiliki akar Dao. Lagi pula, meskipun 8 wilayah Surgawi sangat tandus energinya, manusia di sana cukup banyak, jadi mungkin beberapa jenius yang sangat berbakat akan muncul. Sakyamuni adalah contoh terbaik. Sun Ki tahu bahwa akan sedikit sulit untuk merekrut Sakyamuni. Bagaimanapun, kultifasi Sakyamuni setara dengan dirinya, dan yang terakhir sangat ambisius, jadi dia mungkin meremehkan Aula Pelangi Putih. Namun, sangat mudah untuk merekrut para pembudidaya yang masih lemah. Sistem kultifasi Suan Mi Heavenly Domain jauh lebih lengkap daripada 8 Heavenly Domain, dan jauh lebih maju. Di wilayah Surgawi Suan Mi, setelah kultifasi seorang kultifator mencapai alam dewa Surgawi, mereka akan dapat menentukan secara kasar pencapaian mereka di masa mendatang dan apakah mereka akan mampu mencapai Dao dengan lancar. Sebab di wilayah Surgawi Suan Mi, semua kultifator yang mampu mencapai Dao dengan lancar memiliki akar Dao di dalam tubuhnya, dan akar Dao dapat melahirkan Vena Dao yang memungkinkan mereka terus berkultifasi setelah mencapai Dao. Vena Dao dapat menyerap inti sari Dao Surgawi dan memurnikannya menjadi aura Dao mereka sendiri, yang memungkinkan mereka menjadi satu dengan Dao Surgawi dalam pertempuran dan dapat meminjam energi Dao Surgawi sesuka hati. Justru karena mereka dapat meminjam energi Dao Surgawi kapan saja, maka mereka berada pada tingkat yang sepenuhnya berbeda dari para kultifator di bawah alam penegasan Dao. Ini pula yang menjadi alasan mengapa para ahli alam afirmasi Dao sangat langka di delapan wilayah Surgawi. Karena delapan wilayah Surgawi tidak memiliki metode sistematis untuk menguji akar Dao mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menemukan para jenius sejati. Ditambah lagi dengan fakta bahwa delapan wilayah Surgawi tidak memiliki energi bintang. Jika seseorang ingin berkultifasi dan memperoleh Dao di delapan wilayah Surgawi, maka itu hanyalah satu di antara sejuta, dan kemungkinannya terlalu kecil. Siapa di antara kalian yang bersedia mengikutiku ke alam Surgawi Suanmi? Tapi mari kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Aku hanya akan menerima kultifator dengan akar Dao, dan aku tidak akan menerima kultifator tanpa akar Dao. Sun Ki berbicara dengan suara yang dalam. Uhuk-uhuk. Utusan Sun, menurut apa yang kau katakan, Suanmi Heavenly Domain dapat menentukan apakah seorang kultifator memiliki bakat untuk mencapai Dao terlebih dahulu, tetapi kami masih memiliki beberapa keraguan. Mengapa kau tidak menunjukkannya kepada kami? Yang lain juga menunjukkan ekspresi penasaran. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang Dao Roots. Selama bertahun-tahun mereka berkultifasi, delapan alam Surgawi telah menilai bakat seorang kultifator berdasarkan kecepatan kultifasinya. Mereka yang berkultifasi dengan cepat secara alami memiliki bakat yang tinggi, dan mereka yang berkultifasi dengan lambat secara alami memiliki bakat yang rendah. Sakyamuni juga menunjukkan ekspresi penasaran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Dao Roots, dan dia benar-benar ingin tahu apakah ada di antara mereka yang memiliki Dao Roots. Mu Cheng Sui dan Yao Xiang Jun juga mengungkapkan ekspresi penasaran. Sun Ki menjentikan jarinya dan mengeluarkan kristal tidak beraturan dari cincin rohnya. 2622 Akar Dao juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu surga, bumi, gelap, dan kuning. Tingkatan tertinggi adalah akar Dao tingkat surga, dan yang terendah adalah akar Dao tingkat kuning. Praktis mustahil bagi mereka yang tidak memiliki akar Dao untuk mencapai Dao, kata Sun Ki acuh tak acuh. Anda duluan. Sun Ki menunjuk ke arah lelaki tua itu sambil berbicara. Lelaki tua inilah yang menyarankan untuk menguji Dao Roots. Meskipun lelaki tua itu tampak tua dan lemah, dia sangat tertarik untuk menguji Dao Roots. Jadi, dia berdiri sementara jejak semangat muncul di matanya yang berlumpur. Letakkan tangan kananmu di batu uji, kata Sun Ki. Orang tua itu menganggup dan meletakkan tangan kanannya di atas kristal. Setelah itu, Sun Ki mulai melantunkan mantra, dan kemudian batu uji yang bening dan berkristal itu mulai berubah. Kristal itu memancarkan sedikit cahaya kuning. Namun, cahaya kuning itu sangat lemah, dan seperti cahaya senja. Cahaya itu dipenuhi aura seseorang yang sudah melewati masa jayanya. Itu hampir bukan akar Dao, tetapi sangat lemah. Itu mungkin hanya bisa disebut akar Dao Semu. Suara Sun Ki yang acu tak acu bergema sementara tatapannya penuh penghinaan. Akar Dao palsu dapat ditemukan di mana-mana di wilayah surgawi Suan Mi. Sangat sulit bagi para kultifator yang memiliki akar Dao palsu untuk mencapai Dao sendiri kecuali seorang tokoh besar berusaha keras untuk membantu mereka mencapai Dao dengan paksa. Namun, ini adalah tugas yang sulit dan tidak memuaskan. Setelah seorang kultifator dengan akar Dao Semu secara paksa dicapai oleh seorang tokoh besar, kultifasi mereka akan selamanya berada di alam dewa Dao surga, dan mereka tidak akan dapat maju sepanjang hidup mereka, apalagi menerobos. Namun, Sun Ki tidak menunjukkan rasa jijiknya. Bagaimanapun, lelaki tua itu adalah orang yang bertanggung jawab atas wilayah surga Witusita. Jika Sun Ki ingin merekrut orang-orang dari wilayah surga Witusita, maka ia harus mengandalkan kemampuan lelaki tua itu untuk mengumpulkan orang-orang. Lelaki tua itu mengerutkan kening ketika melihat hasil tesnya. Jelas, dia tidak puas dengan hasilnya. Jelaslah bahwa bakat alami lelaki tua itu sangat biasa-biasa saja, dan mungkin sangat sulit baginya untuk mencapai Dao. Setelah itu, Sun Ki pergi untuk menguji akar Dao dari tiga orang yang bertanggung jawab atas wilayah surgawi cahaya tak terbatas, wilayah surgawi Yemo, dan wilayah surgawi Mahesvara. Dia memperhatikan bahwa mereka hanya sedikit lebih kuat dari lelaki tua itu dan baru saja mencapai akar Dao tingkat kuning. Biar aku coba. Yao Xiangjun sangat tertarik dan mulai mengujinya juga. Kristal itu tiba-tiba memancarkan cahaya kuning yang menyala-nyala, dan ketika cahaya kuning mencapai puncaknya, tiba-tiba berubah menjadi warna cian. Meskipun cahaya hijau tidak sekuat cahaya kuning, namun masih cukup menyilaukan. Mata Sun Ki berbinar, dan dia menatap Yao Xiangjun dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan saat dia berkata, itu sebenarnya adalah akar Dao leluhur kelas mendalam. Nona Yao, sungguh sayang sekali bakat alamimu tidak pergi ke wilayah surgawi lembah kegelapan. Kembalilah bersamaku, dan aulah pelangi putihku pasti akan menitik beratkan pada pembinaanmu. Di masa depan, kultifasimu setidaknya akan berada di level Lord Chaotik, dan mungkin kau akan mampu menembus ke langkah kedua dari validasi Dao. Mata indah Yao Xiangjun juga dipenuhi kegembiraan, tetapi dia segera menenangkan diri dan berkata, jika kamu dapat membantuku membunuh Sakyamuni, mengapa aku tidak dapat mengikutimu kembali ke aulah pelangi putih di wilayah surgawi Suanmi. Alis Sun Ki berkerut erat, Sakyamuni adalah orang yang paling dia hargai. Baginya, akar Dao leluhur Sakyamuni setidaknya berada di tingkat mendalam, dan dia tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan untuk merekrut seorang jenius seperti itu, apalagi berurusan dengan Sakyamuni. Yao Xiangjun juga menyadari dilema Sun Ki, dan dia mengerutu dingin sebelum duduk kembali tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sun Ki sedikit tidak berdaya, namun tatapannya tertuju pada Mu Chengzui, dan ada ekspresi berbeda di kedalaman matanya. Nonamo, apakah Anda ingin mengikuti tes juga? Tanya Sun Ki. Mu Chengzui menolak dengan tegas. Tidak perlu, aku jelas tahu apakah aku memiliki fena roh atau tidak. Sun Ki melirik Mu Chengzui dalam-dalam, tetapi dia tidak memaksanya. Dia malah menatap Sakyamuni karena di antara mereka semua, dialah yang paling menantikan akar Dao leluhur Sakyamuni. Aku juga akan mengikuti ujiannya. Sakyamuni mengangguk, lalu berjalan mendekati Sun Ki dan menutupi kristal itu dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, cahaya kuning melesat ke langit, lalu cahaya kuning itu dengan cepat berubah menjadi cahaya hijau. Selain itu, cahaya hijau itu semakin menyilaukan, bahkan melampaui intensitas cahaya hijau yang dipancarkan Yao Xiangjun saat ujian. Mata Sun Ki berbinar, kemudian dia menyadari dengan rasa terkejut yang mendalam ketika cahaya terang itu tiba-tiba melesat ke langit dan perlahan berubah menjadi warna coklat. Hanya ketika warnanya telah berubah seluruhnya menjadi coklat barulah cahayanya perlahan surut. Sakyamuni sedikit mengernyit, kristal itu hanya berubah warna tiga kali, tetapi akar dao leluhur memiliki empat tingkatan. Dengan kata lain, akar dao leluhurnya hanya dapat dianggap sebagai akar dao leluhur tingkat bumi, dan belum mencapai tingkat surgawi. Namun, Sun Ki benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bakat alami Sakyamuni akan begitu hebat dan benar-benar memiliki akar dao leluhur tingkat bumi. Lagi pula, akar dao leluhur tingkat bumi 100% mampu melangkah ke langkah kedua kemajuan dao asalkan seseorang tidak binasa di tengah jalan. Aku harus membawa orang ini ke White Rainbow Hall, berapapun biayanya. Mata Sun Ki memancarkan seberkas cahaya terang, dan tatapannya ke arah Sakyamuni semakin terang. Pada saat yang sama, ada seberkas kesuraman dalam tatapannya. Dia sangat jelas menyadari bahwa dia telah mengambil inisiatif ketika dia datang ke delapan surga besar kali ini, dan dia benar-benar tidak ingin membiarkan seorang jenius seperti Sakyamuni lewat begitu saja. Jika Chen Xi diambil alih oleh kekuatan lain, maka itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi White Rainbow Hall. Dia memutuskan untuk mengundang Sakyamuni lagi. Jika Sakyamuni tidak tahu apa yang baik untuknya, maka dia hanya bisa bergerak dan memusnahkan Sakyamuni. Bagaimanapun, memusnahkan seorang jenius seperti itu dengan tangannya sendiri lebih baik daripada jatuh ke tangan kekuatan lain. Persepsi Sakyamuni sangat tajam, dan dia merasakan niat membunuh Sun Ki saat dia mengungkapkannya. Sakyamuni berpikir sejenak dan memahami pikiran Sun Ki saat ini. Sakyamuni, selama kau setuju untuk bergabung dengan Aula Pelangi Putih, maka aku berjanji bahwa kau pasti akan menjadi penerus Aula Pelangi Putih di masa depan. Selain itu, aku sudah mengirim pesan kepada kepala Aula mengenai masalahmu, dan dia bersedia menjadikanmu penerusnya. Sun Ki menahan kegembiraan di dalam hatinya dan menyampaikan undangan lain kepada Sakyamuni. Sakyamuni terdiam. Dia sangat jelas menyadari bahwa jika dia menolak lagi, maka dia akan berdiri di sisi yang berlawanan dengan Sun Ki, dan itu sama sekali tidak bijaksana. Bagaimanapun, dia baru saja mencapai dao, dan kultifasinya belum stabil. Terlebih lagi, Sun Ki telah mencapai dao jauh lebih lama darinya, dan Sun Ki memiliki banyak kartu truf. Jika mereka benar-benar bertarung, maka Sakyamuni tahu bahwa dia bukan tandingan Sun Ki saat ini. Sakyamuni terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saya merasa terhormat bergabung dengan White Rainbow Hall. Sun Ki terkejut. Ia tidak menyangka Sakyamuni, yang sebelumnya dengan bijaksana menolaknya, kini akan menyetujuinya begitu saja. Ia sangat gembira dan tidak memikirkan perbedaan antara sikap Sakyamuni sebelum dan sesudahnya. Haha. Sakyamuni, jangan khawatir, jika kamu bergabung dengan Aula Pelangi Putih kami, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membinamu di masa depan dan membantumu melangkah ke langkah kedua validasi dao sesegera mungkin. Sun Ki tertawa. Sakyamuni hanya menganggup pelan, lalu menatap Mu Cheng Sui dan Yao Siang Jun dan berkata sambil tersenyum, kakak senior Sun, kalau sudah waktunya, kalian dipersilakan datang ke wilayah Sakyamuni untuk merekrut orang. Tapi sebelum itu, aku mungkin harus mengurus beberapa keluhan. Sun Ki terkejut, namun dia segera sadar kembali, menatap Mu Cheng Sui dan Yao Siang Jun, lalu berkata sambil tersenyum, apakah kalian butuh bantuanku? Sakyamuni menyeringai dan berkata, tidak perlu merepotkan kakak senior Sun dengan masalah sepele seperti itu. Ekspresi Yao Siang Jun dan Mu Cheng Sui berubah drastis. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Melihat penampilan Sun Ki, mereka takut dia akan membantu Sakyamuni. 2623 Garis Keturunan Phoenix Utusan Sun, ini tidak benar, kan? Kaulah yang mengundang kami ke sini. Apakah ini caramu memperlakukan tamu? Mu Cheng Sui berbicara dengan tenang. Yao Siang Jun bahkan berkata dengan marah, Utusan Sun, kamu bias. Senyum tipis muncul di sudut mulut Sun Ki, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Nona muda, aku tidak bergerak, dan aku hanya mengawasi kalian berdua. Kuil suci ini adalah reruntuhan kuno. Bagaimana jika kalian berdua secara tidak sengaja menghancurkan kuil suci ini? Saat berbicara, Sun Ki menjentikkan lengan bajunya, dan energi dao yang mengerikan melonjak keluar secara eksplosif dan langsung menyelimuti seluruh kuil suci. Wajah cantik Mu Cheng Sui dan Yao Siang Jun berubah muram saat mereka merasakan energi dao menyelimuti mereka. Bagaimanapun juga, Sun Ki adalah ahli puncak di alam penguasa dao surga, dan ia mampu memobilisasi energi dao surga. Energi dao surga yang menyelimuti sekeliling kuil suci itu sangat kuat, dan mereka mungkin tidak dapat meledakannya bahkan jika mereka bergabung. Sakyamuni juga melirik Sun Ki. Hanya gerakan Sun Ki ini saja yang tidak dapat ia lakukan. Terlebih lagi, ia dapat merasakan bahwa energi dao surga yang digenggam Sun Ki jauh lebih kuat darinya. Namun, Sakyamuni tidak merasa patah semangat. Setelah mengetahui bahwa akar dao leluhurnya adalah akar dao leluhur tingkat bumi, dia tahu bahwa dia adalah seorang jenius bahkan di wilayah surga Suan Mi. Selama dia menuju ke wilayah surga Suan Mi, dia sangat jelas menyadari bahwa dia akan dapat melampaui Sun Ki dengan mudah, dan dia akan dapat mencapai suatu kondisi yang bahkan Sun Ki harus kagumi pada akhirnya. Hanya berdasarkan pada pentingnya Sun Ki baginya, jelaslah betapa langka dan hebatnya akar dao leluhurnya. Sun Ki melirik Mu Cheng Sui dan Yao Xiang Jun dengan sedikit rasa kasihan. Kemunculan kedua wanita ini sangat jarang bahkan di alam surga Suan Mi. Selain itu, akar dao kedua wanita ini juga tidak buruk. Sayangnya, Sakyamuni yang memiliki akar dao leluhur tingkat lebih tinggi telah memilih Aola Bai Hong miliknya, dan terjadi permusuhan antara Sakyamuni dan kedua wanita ini. Jadi, wajar saja jika Sun Ki tidak mungkin membantu kedua wanita ini, dan dia juga tidak berniat membawa mereka ke Aola Bai Hong miliknya. Lagi pula, sekarang dia punya pilihan yang lebih baik, dia bisa meninggalkan kedua wanita ini kapan saja. Dia hanya merasa itu sangat disayangkan. Ketika Tetua King Lao dan tiga orang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut dan bingung. Terutama ketika mereka menyadari bahwa Sun Ki telah menggunakan kekuatan jalan surga untuk menyegel kuil, mereka berempat bahkan lebih ketakutan. Menghadapi kekuatan dao konfirming, mereka berempat tidak punya sedikitpun keberanian untuk melawan. Kalian berempat, datanglah ke sisiku. Bagaimana kalau kita pergi bersama setelah mereka bertiga menyelesaikan dendam mereka? Kata Sun Ki sambil tersenyum. Tetua King Lao dan tiga orang lainnya tentu saja tidak keberatan. Mereka berkumpul di sekitar Sun Ki dan menatap tajam ke arah Sakyamuni, Mu Cheng Sui, dan Yao Siang Jun. Mereka merasa bahwa Sakyamuni tidaklah sederhana. Terutama saat Sakyamuni berdiri, sajak tau yang dipancarkannya sangatlah kuat. Meskipun tidak sekuat Sun Ki, namun tidak terlalu jauh berbeda. Mungkinkah Sakyamuni telah berhasil? Tetua King Lao terkejut dan bingung saat dia bergumam dengan wajah cemberut. Sakyamuni, kau membunuh Master Istana Wujue dan menghancurkan Istana Enam Keinginanku tanpa alasan. Kau benar-benar kejam, Master Istana Jingyun melotot ke arah Sakyamuni dengan marah. Sakyamuni mencibir dan dengan santai menepukkan telapak tangan ke arah Master Istana Jingyun. Meskipun telapak tangan emas itu hanya berukuran sekitar tiga meter, aura di atasnya sangat mengerikan. Terutama sajak tau yang terpancar darinya, tampaknya mampu memengaruhi pikiran seseorang. Ekspresi Master Istana Jingyun berubah drastis. Dia benar-benar gemetar di depan telapak tangan emas dan tidak bisa memikirkan perlawanan. Paman Guru Jingyun, awas! Yao Xiangjun berteriak dan berdiri di depan Jingyun. Dia membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giyok dan menamparkan ruang kosong itu. Seketika, ruang kosong itu terdistorsi dan melonjak keluar seperti air bah, menghantam telapak tangan emas itu. Ledakan! Telapak tangan emas itu sempat terhenti oleh kekuatan tak kasat mata ini, tetapi dengan cepat dihancurkan oleh kekuatan tak kasat mata itu dan terus menyerang Yao Xiangjun. Yao Xiangjun menggertakkan giginya dan seluruh tubuhnya diselimuti energi putih susu. Kemudian, cahaya putih susu itu mengembun dan berubah menjadi gukin setinggi tiga kaki enam inci. Gukin ini adalah sumber domain surgawi, salju putih musim semi. Dong! Tangan Yao Xiangjun yang seperti giyok memetik senar gukin dengan lembut. Gelombang musik gukin melonjak keluar dan menghantam telapak tangan emas itu. Kemudian, Yao Xiangjun terus memetik senar gukin. Gelombang musik gukin lebih menakutkan dan kuat dari sebelumnya, dan Yao Xiangjun terus mundur. Ketika dia mundur hampir seratus langkah, dia menginjak tanah dan memetik senar gukin lagi. Tiba-tiba, alunan musik gukin menggetarkan bumi. Seperti badai yang dahsyat, ia menghantam telapak tangan emas itu. Telapak tangan emas, yang telah dilemahkan oleh musik gukin berulang kali, benar-benar runtuh menjadi titik-titik cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya di bawah gelombang terakhir musik gukin. Wajah Yao Xiangjun pucat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya yang indah penuh dengan kengerian. Ia tidak menyangka gerakan asal-asalan Sakyamuni akan memaksanya mengeluarkan segenap tenaganya untuk menangkisnya. Kau memang telah berhasil membuktikan jalanmu, kata Yao Xiangjun muram. Kepala Istana Jingyun bergegas menghampiri Yao Xiangjun dengan tatapan penuh penyesalan. Pada saat yang sama, dia juga menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Sakyamuni telah membuktikan jalannya, dia tidak akan meminta Yao Xiangjun untuk menerima undangan Sun Qi. Yao Xiangjun menghiburnya dengan lembut, menunjukkan bahwa masalah ini tidak penting. Pada saat ini, Mu Chengzui datang ke sisi Yao Xiangjun dan bertanya, Adik Xiangjun, kamu baik-baik saja. Yao Xiangjun memaksakan senyum dan berkata, Aku baik-baik saja. Aku hanya terluka ringan. Tidak ada yang serius. Mu Chengzui menggelengkan kepalanya. Meskipun luka Yao Xiangjun tidak tampak serius, Mu Chengzui dapat merasakan bahwa luka Yao Xiangjun tidak ringan. Dia telah menderita luka dalam yang serius. Yuesu, Magatama, kalian berdua bawa adik Xiangjun dan mundur, kata Mu Chengzui dengan suara berat. Yuesu dan Magatama, yang mengikuti di belakang Mu Chengzui, saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat kekhawatiran di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa kultivasi Mu Chengzui sangat tinggi dan dia sangat kuat, sejauh yang mereka tahu, Mu Chengzui hanya setengah langkah dari Master Dao Surgawi. Dia masih setengah langkah lagi untuk menjadi Master Dao Surgawi. Meski hanya setengah langkah, itu seperti parit surgawi yang tidak dapat dijangkau. Mereka tidak tahu bahwa Yao Xiangjun hampir tidak bisa menerima serangan biasa dari Sakyamuni. Mereka tahu bahwa Mu Chengzui lebih kuat dari Yao Xiangjun, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia bukanlah seorang Master Dao Surgawi sejati. Namun, ini adalah perintah Mu Chengzui, jadi mereka tidak punya pilihan selain mematuhinya. – Kakak Chenzui bukan tandingan Sakyamuni. Aku akan pergi dengan kakak Chenzui, Yao Xiangjun berkata cepat. Akan tetapi, begitu Yao Xiangjun selesai berbicara, dia menatap punggung Mu Chengzui di depannya dengan kaget. Dia melihat tubuh Mu Chengzui dikelilingi oleh kobaran api. Mengikuti suara burung Phoenix yang jelas, aura Mu Chengzui mulai meningkat, menjadi semakin menakutkan. Api yang mengalir dengan cepat bergerak di sekitar tubuh Mu Chengzui. Itu seperti siklus reinkarnasi, mengembun menjadi bentuk burung Phoenix. Mu Chengzui berada di dalam Phoenix api. Dia seperti mengenakan mantel Phoenix api yang indah. Dia tiba-tiba terbang ke langit dan menyerang Sakyamuni. 2624 Sakyamuni terkejut dengan aura Mu Chengzui yang tiba-tiba meningkat pesat. Aura ini begitu kuat sehingga hampir setara dengan auranya sendiri. Apa yang terjadi dengan Mu Chengzui? Sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Dia benar-benar sudah banyak berubah. Sakyamuni berpikir dalam hatinya saat ia melangkah maju. Cahaya keemasan memancar dari sekujur tubuhnya, dan ia tampak seperti patung emas yang ditutupi baju besi emas. Gemuruh. Sakyamuni langsung melesat maju, tinjunya bagaikan pelangi yang melesat menembus langit, dan menghantam dada Mu Chengzui. Mata indah Mu Chengzui dingin sementara api mengalir di sekujur tubuhnya. Dia membuka telapak tangannya dan dengan ringan mengulurkannya. Api yang menutupi telapak tangannya memiliki suhu yang sangat mengerikan, dan udara di sekitarnya hangus hingga terdistorsi dan runtuh. Wah! Serangan mereka bertabrakan, dan itu menyebabkan aliran udara yang mengerikan muncul. Ruang runtuh tanpa henti, dan angin kencang menyapu sekeliling seperti bilah yang paling tajam. Seluruh kuil haf berguncang hebat di bawah gelombang udara yang mengerikan, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Kempatnya mengeluarkan erangan teredam saat mereka mundur tanpa henti, dan mereka langsung mundur ke tepi kuil. Jika bukan karena penghalang yang telah dipasang Sun Qi di tepi kuil, keempatnya akan terlempar keluar dari kuil. Bukan hanya lelaki tua itu, keempat orang di pihak Yao Xiangzun juga dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Hanya Sun Qi yang berdiri di tempat tanpa bergerak dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan dia menatap tanpa berkedip ke arah pertempuran di depannya. Sakyamuni dan Mu Chengzui masing-masing mundur sepuluh langkah, dan keduanya menampakkan ekspresi serius. Aku meremehkanmu. Kultifasimu paling tinggi berada di Half Step Heavenly Dao Lord, tetapi garis keturunan di tubuhmu tidak biasa, dan itu sebenarnya mampu meningkatkan kekuatan tempurmu hingga tingkat yang mengerikan. Sakyamuni berbicara dengan dingin. Mata indah Mu Chengzui tampak dingin saat dia berkata, Aku tidak menyangka kau berhasil mencapai daomu. Awalnya, aku datang ke sini dengan niat untuk membunuhmu, tetapi aku tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Sakyamuni tertawa dan berkata, tujuanku sama seperti tujuanmu. Aku datang ke sini untuk membunuh suawan itu. Sayangnya, pria itu bukan hanya pengecut, dia bahkan meminta seorang wanita untuk membelanya. Menyebutnya pengecut terlalu tepat. Kamu tidak boleh menghina suamiku. Kamu sedang mencari kematian. Mata indah Mu Chengzui dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menghentakkan kakinya dan menyapu ke arah Sakyamuni seperti air terjun di langit. Hantu Phoenix itu mengeluarkan teriakan yang memekatkan telinga dan jelas. Gelombang suara tak terlihat menyebar dan benar-benar memengaruhi penghalang yang dipasang oleh Sun Ki. Bang bang bang. Sakyamuni dan Mu Chengzui bertarung sekali lagi, dan dampak dari pertarungan mereka semakin mengerikan. Dampaknya benar-benar memengaruhi seluruh kuil haf dan penghalang di sekitarnya. Di sisi lain, Yao Xiangjun dan yang lainnya menahan gempa susulan dengan susah payah, dan mereka menyaksikan dengan kaget saat pertempuran antara Mu Chengzui dan Sakyamuni terus berlanjut. Betapa hebatnya. Yao Xiangjun menatap sosok Mu Chengzui dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa dao kompanion milik Zhuawan ternyata sangat kuat. Dia pernah melihat Zhuawan bertarung di masa lalu, dan jarak antara Zhuawan dan Mu Chengzui tidak hanya sedikit. Tentu saja, Yao Xiangjun sudah lama tidak bertemu dengan Zhuawan, jadi wajar saja jika dia tidak menyadari bahwa kekuatan Zhuawan telah meningkat pesat selama kurun waktu ini. Terutama raja pemakan Zhuawan, kekuatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Retakan. Tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan kuil suci haf, dan bahkan penghalang di sekitarnya mulai hancur dan runtuh. Gemuruh. Kuil haf akhirnya tidak dapat menahan pertempuran antara Sakyamuni dan Yao Xiangjun, dan kuil itu benar-benar runtuh. Penghalang di sekitarnya juga hancur total. King Jiudan yang lainnya segera melarikan diri dari kuil haf divine, dan mereka menatap reruntuhan kuil haf divine dengan rasa takut yang masih tersisa. Yao Xiangjun telah memimpin Jingyun, Yue Su, dan Magatama keluar dari kuil haf divine terlebih dahulu. Wah! Setelah mereka berdelapan meninggalkan kuil haf divine, reruntuhan kuil haf divine tiba-tiba meledak, dan Mu Chengzui dan Sakyamuni bertarung seperti binatang buas lagi. Itu adalah pertempuran yang mengguncang bumi, dan matahari dan bulan tampaknya telah kehilangan cahayanya. Pertempuran itu sangat mengerikan. Sun Ki melambaikan tangannya, dan reruntuhan di atas dengan mudah dibubarkan olehnya. Dia diam-diam menyaksikan pertempuran antara Mu Chengzui dan Sakyamuni, dan matanya berkedip-kedip, seolah-olah dia sedang menimbang sesuatu. Ledakan! Mu Chengzui dan Sakyamuni berpisah lagi, dan penghinaan di wajah Sakyamuni tidak lagi terlihat. Dia menatap Mu Chengzui dalam-dalam, dan berkata, Mu Chengzui, kekuatanmu tidak buruk, dan kamu memenuhi syarat untuk menerima serangan terkuatku. Begitu aku telah membunuhmu, aku tentu akan pergi mencari Zuowen dan membunuhnya juga, untuk menghindari masalah di masa mendatang. Pada titik ini, niat membunuh Sakyamuni membumbung tinggi ke angkasa, dan seketika itu juga, di belakang Sakyamuni, muncul lingkaran cahaya kemasan yang rapat dan jumlahnya ribuan. Dari cincin cahaya kemasan ini, berbagai senjata dewa yang kuat terbang keluar, dan masing-masing bersinar dengan cahaya kemasan, dan sulit untuk melihatnya secara langsung. Ribuan senjata dewa emas mengalir deras ke arah Mu Chengzui seperti banjir. Dari kejauhan, itu tampak seperti sungai emas, dan itu sangat luar biasa. Mu Chengzui tidak mau kalah. Siluet burung finiks di tubuhnya semakin kuat, lalu Mu Chengzui melangkah ke udara, dan api yang mengerikan menyebar ke segala arah, segera berubah menjadi lautan api. Bang! 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 Sungai emas bertabrakan dengan lautan api tak terbatas, dan percikan api yang menyilaukan pun meletus. Sakyamuni mencibir, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan tiba-tiba menunjuk dengan tangan kanannya. Seketika, sungai emas itu menembus lautan api seperti pelangi, dan langsung menghantam jantung Mu Chengzui. Ekspresi Mu Chengzui sedikit berubah, tetapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia menunjuk dahinya dengan tangan kanannya, dan tanda burung finiks yang menyala muncul di dahinya. Setelah itu, lautan api yang tak terbatas di sekitarnya benar-benar mulai berubah, dan membentuk siluet burung finiks. Meskipun siluet burung finiks ini jauh lebih kecil daripada yang ada di tubuh Mu Chengzui, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Siluet burung finiks bagaikan ngengat yang tertarik ke api, dan mereka sepenuhnya menghalangi serangan sungai emas yang mengerikan. Sakyamuni sedikit mengernyit, dan mendengus dingin. Ia melangkah maju, dan mengikuti sungai emas ke lautan api. Setelah itu, ia membentuk segel dengan tangan kanannya, dan berteriak, padatkan. Siluet senjata dewa emas itu menyatu, dan akhirnya mendarat di tangan Sakyamuni. Jika diperhatikan lebih dekat, senjata di tangan Sakyamuni bersinar dengan cahaya kemasan, dan tampak seperti pedang, tetapi sebenarnya bukan pedang. Gagang senjata itu berwarna emas, tetapi bilahnya berwarna merah darah, dan bilahnya dipenuhi ukiran rune yang padat. Ini adalah pedang kaisar yang telah aku sempurnakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah menyatu dengan senjata ilahi langit kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya terbentuklah pedang ini. Saat aku menegaskan dauku, ia juga memahami daunya sendiri, dan menjadi senjata ilahi yang menegaskan dao. Hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai korban untuk pedangku. Sakyamuni dengan lembut membelai pedang suci di tangannya, dan kemudian dengan lambayan tangannya, siluet burung Phoenix yang menyerbu ke arahnya langsung hancur. Bang! 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 Sakyamuni mengayunkan pedangnya berulang kali, dan semua siluet burung Phoenix di depannya tidak dapat menghentikan pedangnya sama sekali. Sebuah pedang melintasi langit, dan tak ada yang tak bisa dihancurkannya. 2625. Ini buruk, kakak Chen Sui. Yao Xiangjun melihat kejadian ini dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Yue Su dan Magatama sama-sama menunjukkan ekspresi khawatir. Kekuatan yang ditunjukkan Sakyamuni terlalu mengerikan. Mereka semua khawatir Mucen Sui tidak akan mampu menahan serangan terkuat Sakyamuni. Mucen Sui mengernyitkan alisnya saat ekspresi serius muncul di matanya yang indah. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok. Seketika, hantu Phoenix di sekitarnya menyatu ke dalam tubuhnya, menyebabkan hantu Phoenix di tubuhnya menjadi lebih padat dan kuat. Peng! Ketika pedang Sakyamuni menebas, aura hantu Phoenix mencapai titik terkuatnya. Api dan cahaya kemasan saling terkait dan cahaya yang mengerikan memenuhi seluruh langit berbintang. Sosok Mucen Sui dan Sakyamuni diselimuti cahaya ini dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang menang atau kalah. Namun, saat cahaya itu muncul, mata Sun Ki memancarkan cahaya yang kuat. Segera setelah itu, dia menghentakkan kaki kanannya dan diam-diam menyapu ke dalam cahaya itu. Pada saat ini, di tengah cahaya, Mucen Sui dan Sakyamuni berada dalam kebuntuan yang sulit. Alis Sakyamuni berkerut erat. Dia tidak pernah menyangka Mucen Sui akan sekuat ini. Dia telah menggunakan serangan terkuatnya, tetapi dia hanya menang tipis. Dia masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Mucen Sui. Tidak! Sakyamuni tampaknya merasakan sesuatu. Ia menoleh ke samping dan melihat sesosok tubuh terbang cepat. Kemudian sebuah telapak tangan melesat keluar dan menghantam Mucen Sui. Ketika Mucen Sui merasakan telapak tangan ini, ekspresinya berubah total. Dia ingin menarik tangannya untuk menangkis telapak tangan ini, tetapi sayangnya dia sedang dalam kebuntuan dengan Sakyamuni dan tidak dapat menarik tangannya sama sekali. Pada akhirnya, Mucen Sui hanya bisa menyaksikan telapak tangan itu menembus pertahanannya dan mendarat di dadanya. Namun, Mucen Sui juga menggerakkan tubuhnya di saat-saat terakhir. Telapak tangan yang awalnya berada di dadanya akhirnya mendarat di bahunya. Po Chi. Syair Tao yang kuat bergejolak di dalam tubuh Mucen Sui seperti penggiling daging. Kemudian, Mucen Sui terbang keluar seperti daun. Ketika cahaya itu benar-benar menghilang, Yao Xiang Jun dan yang lainnya melihat sosok Mucen Sui terbang keluar. Kemudian, mereka melihat sosok yang gagah berdiri di samping Sakyamuni. Sosok ini adalah Sun Qi. Tercelah. Ketika Yao Xiang Jun melihat kejadian ini, dia langsung teringat dengan apa yang baru saja terjadi. Dia menghentakkan kakinya dan bergegas menuju Mucen Sui, mencoba menangkap tubuh Mucen Sui. Pada saat ini, semua meridian di tubuh Mucen Sui diserang oleh sajak Tao Sun Qi. Tubuhnya lemah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jika Sakyamuni memberinya pukulan lagi, dia pasti mati. Sakyamuni hanya menatap Sun Qi dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia memegang pedang suci di tangan kanannya dan dengan santai menebas Mucen Sui. Cahaya pedang berwarna merah darah bercampur emas melesat ke arah Mucen Sui. Dengan penglihatan Sakyamuni, dia secara alami dapat melihat bahwa Mucen Sui tidak berdaya saat ini. Tebasan biasa saja sudah cukup untuk membunuh Mucen Sui. Orang-orang yang tidak ada hubungannya, jangan ikut campur dalam pertempuran ini. Enyahlah. Sun Qi menatap Yao Xiang Jun yang sedang berlari mendekat dengan acuh tak acuh. Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan besar melonjak keluar. Wajah Yao Xiang Jun berubah drastis. Dia hanya bisa memanggil Spring Snow of the Sky Domains Origen untuk menangkis serangan itu. Namun, dia juga terkena gempa susulan yang mengerikan dan memuntahkan darah. Wajah Mucen Sui pucat pasi. Melihat cahaya pedang yang mendekat, sudut mulutnya menunjukkan sedikit kepahitan. Pada akhirnya, saya masih salah langkah. Kali ini, saya datang ke kuil haf terlalu impulsif. Saya tidak tahu apakah suami saya akan menyalahkan saya karena bertindak atas inisiatif saya sendiri dan terlalu keras kepala. Mucen Sui mendesah pelan. Ia teringat sosok Zuawan. Sebenarnya, hal yang paling ingin ia lakukan sekarang bukanlah menghindari cahaya pedang, tetapi melihat sosok Zuawan lagi. Ledakan. Saat cahaya pedang itu melesat, cahaya itu dihadang oleh cahaya abu-abu. Segera setelah itu, cahaya terang meledak. Mata Sakyamuni menyipit. Baru saat itulah dia melihat wajah sebenarnya dari cahaya abu-abu itu. Itu sebenarnya adalah pedang dewa abu-abu. Permukaan pedang dewa abu-abu itu dipenuhi dengan syair tau. Auranya bahkan lebih kuat dari pedang dewa di tangan Sakyamuni. Jelas, itu juga merupakan senjata dewa. Siapa dia? Tanya Sakyamuni dingin. Suara mendesing. Tepat saat Sakyamuni selesai berbicara, aliran cahaya melesat seolah telah melintasi ruang dan waktu. Dalam sekejap, cahaya itu mendarat di samping Muceng Sui. Seorang pemuda berpakaian putih berjalan turun dari rolet ruang waktu. Lengan kanannya melingkari Muceng Sui dengan erat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Muceng Sui menatap kosong ke arah pemuda berpakaian putih di depannya. Dia menangis bahagia dan berkata, Suamiku, kamu. Kamu benar-benar datang ke sini. Zuawan mendesah pelan, melihat luka-luka di tubuh Muceng Sui, matanya menjadi lebih muram. Tangan kanannya membentuk pedang dan menunjuk ke titik-titik akupuntur di seluruh tubuh Muceng Sui. Dia dengan paksa mengarahkan sajak tau yang mendatangkan malapetaka di meridian Muceng Sui. Baru saat itulah Muceng Sui mendapatkan kembali mobilitasnya. Chen Sui, kamu terlalu gegabuh. Jangan bertindak sendiri lain kali. Kata Zuawan tegas. Ketika dia mengetahui bahwa Muceng Sui akan datang ke kuil suci ses, dia tahu apa yang direncanakan Muceng Sui. Dia pasti ingin membantunya menghadapi Nati Siva. Meskipun Blutlin Phoenix Muceng Sui yang terbangun sangat kuat, tetap saja mustahil baginya untuk mengalahkan Sakyamuni. Terlebih lagi, Sun Ki telah bergerak kali ini. Jika Zuawan tidak tiba tepat waktu, Muceng Sui pasti sudah mati sekarang. Muceng Sui menundukkan kepalanya dan menjawab dengan perasaan bersalah. Sun Ki menatap Zuawan dengan bingung lalu bertanya kepada Sakyamuni, siapa orang ini? Mata Sakyamuni dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat saat dia menatap Zuawan. Dia berkata dengan suara yang dalam, dia adalah Zuawan, penguasa sejati wilayah Brahma Agung. Dia juga seseorang yang harus kubunuh. Sun Ki mengangguk, dia tidak tahu siapa Zuawan, tetapi dia tahu bahwa dia adalah suami Muceng Sui. Terlebih lagi, alasan mengapa Muceng Sui bertarung dengan Sakyamuni adalah karena konflik antara Zuawan dan Sakyamuni, jadi Muceng Sui membelanya. Dia hanya berada di alam pemahaman kematian. Sakyamuni, kurasa kau bisa dengan mudah menghadapi sampah seperti ini, kan? kata Sun Ki dengan ekspresi meremehkan setelah menemukan aura kultifasi Zuawan. Sakyamuni menganggup dan menatap Zuawan dengan ejekan dan jijik. Dia melirik pedang kematian pengorbanan yang melayang di sekitar Zuawan, lalu berkata dengan acuh tak acuh, Zuawan, akhirnya kau menunjukkan dirimu, dasar pengecut. Tapi apakah kau pikir kau bisa melawanku dengan mengandalkan artefak penegasan Dao Ilahi? Bukankah kamu terlalu naif? Zuawan menurunkan Muceng Sui dan menatap Sakyamuni dengan dingin. Bersaing. Aku, Zuawan, ada di sini untuk membunuhmu. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri dengan menggunakan kata, bersaing. 2626. Saudara Zuo. Yao Xiangjun dan yang lainnya diam-diam datang ke sisi Zuawan. Di antara mereka, Yao Xiangjun menatap Zuawan dengan cemas. Dia juga bisa melihat bahwa kultifasi Zuawan saat ini hanya pada tingkat pencerahan kematian. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempur Zuawan luar biasa, kesenjangan antara alam pencerahan kematian dan Master Dao Surgawi terlalu besar. Tidak peduli seberapa hebat Zuawan, mustahil baginya untuk melintasi seluruh alam dan bertarung melawan Sakyamuni, yang berada di level Master Dao Surgawi. Kepala Istana Jingyun, Magatama, dan Yue Su juga tampak khawatir. Pikiran mereka mirip dengan Yao Xiangjun. Mereka tidak menyangka bahwa Zuawan, yang hanya berada di alam pencerahan kematian, akan sebanding dengan Sakyamuni. Namun, Sun Ki mengawasi mereka dengan saksama, tidak realistis bagi mereka untuk melarikan diri. Lagi pula, di hadapan seorang ahli seperti Sun Ki, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sun Ki menatap Zuawan dengan penuh minat, rasa jijik di matanya menjadi semakin kuat. Dia tidak menganggap serius Zuawan, yang baru mencapai alam pencerahan kematian. Yang dia pedulikan adalah bahwa si kecil ini, yang baru mencapai alam pencerahan kematian, berani bersikap sombong di hadapan Sakyamuni, yang merupakan seorang guru Dao Surgawi. Dalam pandangan Sun Ki, perilaku Zuawan hanyalah tindakan mencari kematian tanpa otak. Suamiku, Sakyamuni telah berhasil mencapai Dao. Kamu, kata Mu Cheng Suai dengan cemas. Namun, sebelum Mu Cheng Suai sempat menyelesaikan kata-katanya, dia terbatuk dan mengeluarkan setegup darah. Wajah cantiknya sepucat salju. Zuawan segera mengeluarkan pil penyembuhan ilahi tingkat sembilan dari cincin rohnya dan memberikannya kepada Mu Cheng Suai. Raut wajah Mu Cheng Suai membaik, tetapi luka-luka di tubuhnya terlalu serius. Dia akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Sejak Zuawan menjadi alkemis tingkat sembilan, meramu pil ilahi tingkat sembilan pada dasarnya mudah baginya. Selain itu, ia mewarisi dao alkimia api pil kaisar, jadi pil ilahi tingkat sembilan yang ia racik semuanya memiliki kualitas yang unik. Pil-pil itu jauh lebih kuat daripada pil ilahi tingkat sembilan biasa. Chen Suai, hari ini, aku akan memotong Sakyamuni untukmu. Kata Zuawan sambil tersenyum. Mu Cheng Suai ketika dia melihat senyum percaya diri di translation. Meskipun dia tahu bahwa kultifasi Zuawan adalah deat enlightenment state, dia secara mengejutkan percaya diri pada Zuawan. Meskipun dia tahu bahwa translation milik Zuawan, dia tetap saja, dia adalah Mu Cheng Suai. Dia tidak pernah meragukan Zuawan. Sepanjang jalan, dia sangat jelas tentang apa yang telah dialami Zuawan. Dia telah menderita jauh lebih banyak daripada dirinya. Kata-kata Zuawan tidak pernah kosong. Setelah Zuawan menyerahkan Mu Cheng Suai kepada Yao Xiang Jun dan menyuruhnya menjaga Mu Cheng Suai dengan baik, dia berjalan menuju Sakyamuni selangkah demi selangkah. Ekspresi Yao Xiang Jun tampak rumit. Dia ingin membujuk Zuawan, tetapi mengingat situasi mereka saat ini, dia tahu bahwa apapun yang dia katakan akan sia-sia. Karena Zuawan akan bertarung atau tidak, itu bukan urusan mereka. Sakyamuni pasti tidak akan membiarkan mereka pergi, jadi mereka harus bertarung meskipun mereka tidak mau. Sakyamuni menatap Zuawan dengan acu tak acu seolah-olah dia sedang melihat badut. Dia berkata dengan acu tak acu, apakah kamu sudah selesai mengucapkan kata-kata terakhirmu kepada kekasih kecilmu? Jika sudah selesai, datanglah dan mati. Dengan itu, Sakyamuni melambaikan tangan kanannya dengan santai. Sebuah lingkaran cahaya kemasan muncul di tangan kanannya, dan artefak dewa yang bersinar melesat keluar, langsung ke arah Zuawan. Zuawan memegang pedang pemorbanan kematian di tangan kanannya dan mengayunkannya dengan keras. Pedang pemorbanan kematian melesat menembus angkasa, menghantam artefak dewa yang bersinar itu. Gemuruh. Pedang kematian pengorbanan terlalu kuat. Saat alat suci emas itu bersentuhan dengan pedang kematian pengorbanan, benda itu langsung terkontaminasi oleh energi kematian yang mengerikan dari pedang kematian pengorbanan. Permukaannya meredup, lalu meledak. Pedang pengorbanan kematian terus maju, menuju langsung ke Sakyamuni. Sakyamuni juga tahu bahwa artefak dewa Zuawan tidaklah sederhana. Setelah menemukan bahwa lingkaran cahaya yang dipanggilnya tidak efektif terhadapnya, dia tidak berani ceroboh. Lingkaran cahaya segera muncul di belakangnya. Us. 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 Semua jenis artefak dewa melesat keluar dari lingkaran cahaya itu seperti hujan. Satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah bahwa semuanya bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah mereka diselimuti cahaya matahari yang redup. Zuawan memegang pedang api petir di satu tangan dan pedang abadi darah di tangan lainnya. Dia menendang kekosongan dengan kaki kanannya dan melesat keluar seperti anak panah, mengikuti di belakang pedang pengorbanan kematian. Cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul rapat. Ruang dan waktu telah musnah dimanapun cahaya kemasan itu menyelimuti. Langit berbintang terdistorsi, berubah menjadi zona yang menakutkan. Sakyamuni menyelangkan lengannya dan menatap langit berbintang yang cemerlang di hadapannya sambil tersenyum mengejek. Kepemilikan artefak dewa oleh Zuawan memang di luar dugaannya. Namun, seberapa besar kekuatan yang dapat dilepaskan oleh seorang kultifator yang belum membuktikan daunnya. Zuawan baru saja memahami keadaan kematian. Di mata Sakyamuni, dia jauh lebih tidak mengancam daripada Muceng Sui. Meninggal dunia Saat bibir Sakyamuni melengkung membentuk senyum, retakan besar muncul di permukaan cahaya kemasan yang tak berujung. Retakan itu seperti selembar kain yang telah dipotong. Pedang suci yang dipenuhi aura kematian berwarna abu-abu melesat keluar. Zuawan memegang pedang itu dengan kedua tangannya dan mengikuti dari dekat pedang suci itu seperti dewa atau iblis. Menarik! Seorang manusia kecil yang telah memahami keadaan kematian sebenarnya dapat tetap tidak terluka dalam serangan seperti itu. Di kejauhan, Sun Ki mengangkat alisnya. Dia sedikit terkejut karena Zuawan benar-benar berhasil menembus serangan Sakyamuni. Meskipun Sakyamuni belum menggunakan serangan terkuatnya, serangan itu sudah cukup mengerikan. Bahkan seorang master hukum surgawi sejati harus menganggapnya serius. Bagaimana mungkin Sun Ki tidak terkejut bahwa serangan semacam itu tidak dapat langsung membunuh semut yang telah memahami keadaan kematian ini. Wajah Sakyamuni menjadi gelap. Ia menatap pedang kematian pengorbanan di depan Zuawan dan tergerak. Ia telah meremehkan senjata suci di tangan Zuawan. Sakyamuni tidak pernah menyangka bahwa Zuawan, yang tingkat kultifasinya hanya pada tahap kematian, akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Oleh karena itu, ia mengaitkan semua tebakannya dengan pedang pengorbanan kematian di tangan Zuawan. Memotong. Sakyamuni membentuk segel dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangan kanannya. Dia mulai menggunakan jurus yang telah dia gunakan terhadap Mu Cheng Sue sebelumnya. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya dan akhirnya membentuk gagang pedang emas. Kemudian, pola merah darah menyembur keluar dari ujung gagang pedang. Sakyamuni memegang gagang pedang dan tiba-tiba menebas Zuawan. Seketika, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti galaksi yang tak terbatas dan menghantam pedang kematian pengorbanan. Wah! Pedang kematian pengorbanan yang tadinya tak terhentikan, tiba-tiba berhenti bergerak maju. Sakyamuni mencibir dan berkata, Itu saja. Kau hanya bisa mengandalkan senjata suci ini untuk memiliki tingkat kekuatan ini. Saat dia berbicara, Sakyamuni telah bergerak melalui cahaya keemasan. Langkah demi langkah, dia bergerak begitu cepat sehingga seolah-olah dia telah berteleportasi. Dalam sekejap, dia muncul di depan Zuawan. Sakyamuni mengayunkan pedang suci di tangannya dan menangkis pedang kematian pengorbanan. Kemudian, dia menusuk langsung ke titik vital Zuawan. Oh tidak! Mata indah Yao Xiangjun menyipit saat melihat pemandangan ini. Dia gelisah seperti semut di wajan panas. Yue Su, Magatama, dan kepala istana Jingyun semuanya menghela nafas. Mereka tahu bahwa Zuawan bukanlah tandingan Sakyamuni. Zuawan sudah kehabisan akal. Jika tidak terjadi apa-apa, pedang Sakyamuni sudah cukup untuk melukai Zuawan atau bahkan membunuhnya di tempat. Mu Cheng Sui menyaksikan semua ini dalam diam. Matanya terpaku pada wajah Zuawan. Dia bisa merasakan keyakinan dan keberanian di mata Zuawan. 2627 Jari Dao Pembantaian Zuawan menunjuk dengan jari kanannya. Seketika, energi surgawi di sekitarnya berkumpul di ujung jarinya. Kemudian, Zuawan menunjuk dengan jari kanannya dan sebuah jari besar yang tak terlihat muncul di atas kepalanya. Jari tak kasat mata itu memancarkan aura mengerikan saat menghalangi di depan Zuawan. Sakyamuni berdiri di atas jari yang tak terlihat itu dengan pedangnya. Kemudian, ia merasa seolah-olah ada gunung yang tak terhitung jumlahnya menekan tangannya. Tangan kanannya tak kuasa menahan gemetar. Buk! Deguk! Deguk! Sakyamuni mengerang dan tak kuasa menahan diri untuk mundur puluhan langkah. Ia menatap jari besar yang terbentuk oleh energi surgawi yang tak terlihat itu dengan kaget. Meminjam kekuatan energi surgawi. Bukankah ini teknik seorang ahli penegasan Dao? Kau hanyalah seekor semut yang telah memahami keadaan kematian. Bagaimana kau bisa memiliki teknik seperti itu? Wajah Sakyamuni menjadi gelap saat dia menatap Zuawan dengan tidak percaya. Sayangnya, Zuawan sama sekali tidak peduli dengan Sakyamuni. Jari dao pembantaian yang terbentuk menembus udara, ingin menghancurkan Sakyamuni sepenuhnya. Sakyamuni tentu saja tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dia meraung dan menebas dengan senjata ilahi di tangannya. Pedangki yang mengerikan memenuhi udara. Setiap pedangki cukup mengerikan untuk menghancurkan sistem bintang manapun. Sakra melontarkan total 10 pedang, dan akhirnya, jari dao pembunuh yang mengerikan itu pun musnah dan tersebar. Zuawan mendesah dalam hati. Teknik dao pembantaian tirani sangat mengerikan. Jari dao pembantaian adalah teknik rahasia mengerikan yang bahkan dapat membunuh Master Dao Surgawi. Meskipun Zuawan telah mengolah jari dao pembantaian secara ekstrim, kultifasinya masih terlalu rendah. Jari dao pembantaian yang dibentuknya belum mencapai kekuatan puncak yang mengerikan. Jika Zuawan telah maju ke alam hidup dan mati dan menggunakan jari dao pembantaian lagi, akan mudah baginya untuk membunuh Sakiamuni, yang baru saja mencapai dao dan bahkan belum mengkonsolidasikan kultifasinya. Mari kita lihat gerakan apa lagi yang kamu punya. Saya pikir Anda hanya dapat menggunakan teknik sekuat itu satu kali saja. Setelah menghancurkan jari dao pembantaian, Sakiamuni menyekak keringat dingin di dahinya. Dia tidak menyangka Zuawan memiliki kartu truf sekuat itu. Jika Zuawan dapat menggunakan jari dao pembantaian beberapa kali lagi, dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk memblokirnya. Namun, Sakiamuni juga tahu bahwa teknik yang begitu kuat adalah seni keterampilan terjemahan jari-seni terjemahan jari. Zuawan baru berada di alam kematian. Sudah sangat sulit baginya untuk menggunakan jurus ini sekali, apalagi berkali-kali. Terlebih lagi, Sakra bahkan melihat wajah Zuawan sedikit pucat. Jelas, tindakan ini memang merupakan beban besar baginya. Mati. Zuawan menyeringai saat melihat Sakiamuni menyerangnya lagi. Ia tahu ikan itu telah memakan umpannya. Ketika Sakiamuni berada 100 meter dari Zuawan, alis Sakiamuni berkedut, dan ekspresinya berubah drastis. Kedutan alisnya berarti sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Ini adalah salah satu bakat Sakiamuni. Bagaimanapun, garis vertikal di antara alisnya sangat peka terhadap bahaya. Ledakan. Ledakan. Tanpa menunggu Sakra bereaksi, Zuawan yang ada di depannya sudah menunjuk jarinya sekali lagi, terlebih lagi dia terus menunjuk sebanyak empat kali di dalam kehampaan. Dalam sekejap, empat jari pembantaian dao menyapu udara, terbagi keempat arah berbeda saat mereka langsung menuju ke Sakiamuni. Sakiamuni kebetulan berada di tengah-tengah keempat jari dao pembantaian, jadi pada dasarnya tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa menghadapi keempat jari dao pembantaian yang mengerikan itu secara langsung. Apakah orang ini mencoba menipuku? Mata Sakiamuni membelalak. Ia bisa melihat ejekan di mata Zuawan. Ia tahu bahwa Zuawan hanya berpura-pura untuknya. Bang! 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 Keempat jari dao pembantaian itu sangat cepat. Mereka mendarat di tubuh Sakiamuni dalam sekejap. Sakiamuni bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Cahaya kemasan meledak dari tubuhnya, dan garis vertikal kemasan di antara kedua alisnya terbelah, berharap untuk menghalangi jari dao pembantaian milik Zuawan. Kekuatan keempat jari dao pembantaian itu sangat mengerikan. Di tengah cahaya kemasan yang tak berujung, selain ledakan yang menusuk telinga, yang terdengar hanyalah jeritan menyedihkan Sakiamuni. Tidak baik. Sun Ki yang menonton pertunjukan dengan tenang dari samping menyadari bahwa situasinya buruk saat Zuawan mengeksekusi empat jari dao pembantaian. Dia melangkah maju dan melesat ke arah Sakiamuni. Sayangnya, dia berada cukup jauh dari Sakiamuni, dan Sakiamuni juga berada cukup jauh dari Zuawan. Ketika dia tiba, keempat jari dao pembantaian telah meletus, dan dia dapat dengan jelas mendengar teriakan melengking Sakiamuni yang menyedihkan. Bajingan Ekspresi Sun Ki tampak tidak sedap dipandang sementara keraguan muncul di matanya. Kekuatan yang terpancar dari keempat jari dao pembantaian memberinya perasaan berbahaya. Ia tahu jika ia menyerbu begitu saja, maka ia pasti akan terluka. Namun, Sakiamuni adalah seorang jenius yang memiliki akar dao leluhur tingkat bumi, dan dia bahkan bersedia bergabung dengan Aola Baihong. Sun Ki tidak rela melihat Sakiamuni binasa dihadapannya. Bajingan kecil, tunggu saja. Sun Ki menatap tajam ke arah Zuawan, lalu dia terjun ke dalam energi mengerikan yang meletus dari jari dao pembantaian. Kalian semua, tinggalkan tempat ini terlebih dahulu. Zuawan berbicara kepada Yao Xiangjun dan yang lainnya dengan wajah pucat. Setelah mengeksekusi empat jari dao pembantaian, wajah Zuawan mau tidak mau menjadi pucat juga karena menguras cukup banyak tenaganya. Ayo pergi bersama, Yao Xiangjun menatap Zuawan saat dia berbicara. Meskipun eksekusi tiba-tiba Zuawan dengan empat jari dao pembantaian untuk melukai Sakiamuni telah melampaui harapan Yao Xiangjun, namun bukan hanya Sakiamuni yang ada di sini, dan Sun Ki juga ada di sini. Sun Ki bukanlah seorang pemula seperti Sakiamuni yang baru saja melangkahkan kaki ke alam penguasa dao surga. Sun Ki telah menjadi penguasa dao surga selama beberapa ribu tahun, dan kekuatannya jauh lebih hebat daripada seorang pemula seperti Sakiamuni. Terlebih lagi, Sun Ki datang dari alam surga Wisuan Mi, jadi dia pasti memiliki kekuatan mistik yang luar biasa kuat. Yao Xiangjun tidak berpikir Zuawan punya peluang menang melawan Sun Ki. Namun, Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika aku tidak memenggal kepala Sakiamuni hari ini, aku tidak bermaksud menyerah. Alis Yao Xiangjun berkerut karena marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Muceng Sui. Dia tahu bahwa ini adalah janji yang dibuat Zuawan kepada Muceng Sui. Selama Muceng Sui membujuk Zuawan, yang terakhir pasti akan berhenti. Muceng Sui tersenyum tipis, dan berkata, Suamiku adalah sosok yang pantang menyerah, dan kata-katanya sangat berbobot. Karena dia berkata bahwa dia akan mampu memenggal kepala Sakiamuni, maka dia pasti bisa melakukannya. Aku percaya padanya. Yao Xiangjun tergagap, lalu terdiam, matanya yang indah dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Muceng Sui sangat besar. Dia sama sekali tidak mengerti Zuawan. Ketika dia menghadapi masalah, bukan karena dia tidak memilih untuk percaya pada Zuawan, tetapi dia khawatir membiarkan Zuawan melarikan diri bersamanya, tetapi dia tidak mengerti niat dan metode Zuawan yang sebenarnya. Muceng Sui berbeda dengannya, apapun keputusan yang diambil Zuawan, dia akan mendukung dan mempercayainya sepenuh hati. Kakak Zuo, berhati-hatilah. Kami akan menunggu kabar baikmu. Juga, aku akan membantumu menjaga kakak Chen Sui. Kamu harus memenuhi janji kakak Chen Sui. 2628 Melihat Yao Xiangjun, Muceng Sui, dan yang lainnya pergi, Zuawan berbalik dan menatap dengan muram sosok yang melompat keluar dari pusaran energi. Sosok ini adalah Sun Qi. Pada saat ini, Sun Qi menatap Sakiamuni yang terluka parah di sampingnya dengan ekspresi jelek. Bahkan dia telah menderita beberapa luka. Anak ini pasti telah menggunakan kemampuan ilahi, dan kemampuan yang sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu meminjam kekuatan Jalan Surgawi. Sun Qi menurunkan Sakiamuni, mengeluarkan pil hijau dari cincin rohnya, dan memberikannya kepada Sakiamuni. Melihat Sakiamuni menelan pil itu, mata Sun Qi menunjukkan sedikit rasa sakit. Ini adalah pil suci dari Jalan Surgawi. Bahkan dia hanya punya satu pil. Jika bukan karena bakat Sakiamuni yang mengerikan, dia tidak akan mau memberikan pil yang begitu berharga kepada Sakiamuni. Setelah meminum pil itu, Sakiamuni batuk dan memuntahkan darah. Seketika, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau redup, dan luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tentu saja, luka Sakiamuni terlalu parah. Ia hampir diambang kematian. Meskipun efek pil itu jelas, pil itu tidak dapat menyembuhkan luka Sakiamuni sepenuhnya. Namun, Sakiamuni perlahan terbangun dari komanya. Seolah menyadari sesuatu, wajah Sakiamuni menjadi gelap. Matanya dipenuhi amarah. Kemudian dia menatap Zuawan, yang melayang di udara di dekatnya, dan amarah di matanya semakin membara. Zuawan, apa lagi yang bisa kau lakukan selain menggunakan trik-trik kotor? Kata Sakiamuni dingin. Aku masih bisa membunuhmu. Zuawan mencibir dan melangkah maju. Seperti seberkas cahaya, ia melesat melintasi langit berbintang menuju Sakiamuni. Pedang pengorbanan kematian dipenuhi dengan aura kematian. Ekspresi Sakiamuni sedikit berubah. Kondisinya saat ini sangat buruk. Menghadapi Zuawan sama saja dengan mencari kematian. Untungnya, Sun Ki ada di sisinya. Dia tahu bahwa dia sekarang adalah murid Bai Honghol, dan Sun Ki sangat menghargainya. Sun Ki tidak akan mengabaikannya. Beraninya kau menyentuh murid White Rainbow Holku. Sun Ki mendengus dan melayangkan pukulan, menghantamkannya di depan Zuawan. Saat pukulan pedang pengorbanan maut, kekuatan jalan surgawi yang mengerikan beriak, dan kemudian membentuk pusaran yang kuat, itu benar-benar menekan Zuawan. Pedang pengorbanan kematian terhempas, dan Zuawan pun mundur. Namun, dia masih terkena dampak pukulan itu. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia terluka ringan. Semut biasa di alam pencerahan kematian ternyata memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Kau pasti punya rahasia besar. Sun Ki mendengus dingin, lalu melangkah maju dan menyerbu sambil meninju ke arah Zuawan. Setiap pukulan memancarkan energi dao surgawi yang mengerikan. Zuawan hanya bisa mengandalkan pedang pengorbanan kematian untuk menahan serangan Sun Ki. Diam-diam dia terkejut dengan kekuatan Sun Ki. Meskipun Sun Ki hanyalah seorang master jalan surgawi, dia jauh lebih kuat dari Sakyamuni. Secara khusus, kekuatan jalan surgawi yang digunakan dalam setiap pukulannya jauh lebih mengerikan daripada Natisifa. Zuawan langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sun Ki menjadi semakin terkejut saat pertempuran berlangsung. Jika dia menghadapi seorang kultifator biasa dari alam pencerahan kematian, dia akan membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, pemuda berpakaian putih di depannya sebenarnya telah menahan lebih dari sepuluh gerakan darinya. Meskipun itu karena pedang pengorbanan kematian, itu sudah sangat menakjubkan. Seorang kultifator keadaan pencerahan kematian biasa tidak dapat melakukan ini. Memikirkan hal ini, Sun Ki merasa bahwa Zuawan pasti memiliki rahasia besar. Dia harus membunuhnya, lalu mengambil cincin rohnya dan memeriksanya. Pada rolet ruang waktu, Blutskale duduk bersila dan diam-diam menatap Zuawan, yang sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia tidak berniat untuk bergerak. Menurutku, kau seharusnya menjadi raja klan pemakan, kan? Aku mencium aura klan pemakan pada dirimu. Mumi berambut hijau itu tampak bosan saat dia menyaksikan pertempuran antara Zuawan dan Sun Ki dan dengan santai bertanya pada Blutskale. Pupil mata Blutskale mengecil. Dia menatap Mumi berambut hijau itu dengan waspada dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Bagaimana Anda bisa merasakan aura di tubuh saya? Blutskale terkejut. Dia telah sepenuhnya menahan aura di tubuhnya. Bahkan seorang kultifator Daokon Firming Realm tahap kedua tidak dapat melihat identitas aslinya. Namun, Mumi berambut hijau di depannya dapat melihat identitas aslinya sekilas. Itu berarti Mumi ini tidak sederhana. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Bahkan leluhur klan pemakanmu seperti kentut di hadapanku. Hanya dua belas leluhur sihir yang dapat memasuki mataku. Aku telah melihat kelahiran dua belas leluhur sihir dan kemudian jatuh. Mumi berambut hijau itu mendengus dingin. Blutskale sedikit meremehkan, tetapi dia tidak membantah. Dia mengira Mumi berambut hijau itu sedang membual. Dua belas leluhur ilmu sihir adalah ahli yang dihormati oleh semua ras di alam surga kuno yang sunyi. Mereka adalah raja sejati dari semua ras. Terlebih lagi, dua belas leluhur sihir telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menjadi legenda kuno. Mumi berambut hijau ini benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Dia telah melihat kelahiran dua belas leluhur sihir dan kemudian jatuh. Bukankah itu berarti Mumi ini bahkan lebih tua dari dua belas leluhur sihir? Blutskale tentu saja tidak mempercayainya. Meskipun dia tidak dapat melihat aura Mumi itu, itu tidak cukup untuk memberinya rasa krisis yang kuat. Jelas, kekuatan Mumi itu tidak jauh lebih kuat darinya. Kekuatan Mumi itu bahkan tidak sebanding dengan jari dua belas leluhur sihir. Bagaimana bisa dibandingkan dengan dua belas leluhur sihir? Apakah kau mengatakan bahwa kau lebih kuat dari dua belas leluhur sihir? Kata Blutskale dengan nada meremehkan. Tentu saja, kalau saja aku tidak terjebak, aku pasti sudah keluar dan mengalahkan dua belas penyihir leluhur saat itu. Sayangnya, aku hanya bisa menyaksikan kebangkitan dua belas penyihir leluhur. Tapi aku yakin dua belas penyihir leluhur akan mencari kematian jika mereka bersaing denganku dalam hal kekuatan fisik, kata Mumi berambut hijau. Blutskale mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa lagi. Mumi itu tahu bahwa Blutskale tidak mempercayainya, tetapi dia tidak peduli. Sambil menguap, dia menatap Zwa Wen, yang ditekan oleh Sun Ki, dan berkata, Kamu adalah pelayan anak laki-laki itu, bukan? Tuanmu telah dipukuli dengan sangat parah. Mengapa kau tidak pergi dan membantunya? Blutskale menggelengkan kepalanya dan berkata, Kekuatan Zwa Wen tidak terbatas pada ini. Dia telah bertarung dengan tubuh asli klan manusia, dan yang terkuat adalah klon raja pemakan. Jika dia menggunakan klon raja pemakan, Sun Ki mungkin bukan tandingannya. Mumi itu mengangguk. Dia telah melihat kloning raja pemakan milik Zwa Wen, dan dia juga tahu bahwa kloning manusia dari klan manusia ini telah mempraktikan tubuh suci pangu. Dia tahu bahwa akan mudah bagi bocah ini untuk menghadapi Sun Ki. Namun, bocah ini belum memperlihatkan kloningannya. Jelas, dia punya rencananya sendiri. Ledakan. Zwa Wen terlempar karena sebuah pukulan. Sun Ki menyeringai dan menatap Zwa Wen seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Lain kali saat kamu bereinkarnasi, ingatlah untuk tidak terlalu sombong. Saat Sun Ki berbicara, dia segera mendekati Zwa Wen. Tinju kanannya yang siap menyerang melesat ke arah Zwa Wen seperti naga yang mengamuk. 2629. Sun Ki berteriak keras dan tiba-tiba berbalik. Segera, dia menemukan bahwa seorang pemuda berpakaian hitam tanpa sadar telah muncul di depannya, dan dengan keras melemparkan pukulan ke dadanya. Ledakan. Sun Ki terlalu dekat dengan pemuda berpakaian hitam itu. Ketika tinju pemuda itu mengenai dadanya, dia bereaksi. Sayangnya, sudah terlambat. Sun Ki melengkungkan pinggangnya, dan bayangan tinju muncul di punggungnya. Kemudian, gelombang udara berbentuk cincin yang tak terlihat menyapu seperti badai. Sun Ki memuntahkan darah dan tiba-tiba terlempar mundur seperti daun layu yang tak berdaya. Apa yang telah terjadi? Di kejauhan, Sakyamuni yang sedari tadi memperhatikan, merasa bingung dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Kemudian, ia melihat wajah pemuda berpakaian hitam itu, dan matanya dipenuhi rasa takut. Pemuda berpakaian hitam yang menyergap Sun Ki tampak persis seperti Zwa Wen. Itu klon Devor. Sialan, bagaimana anak itu bisa mengolah klonnya sampai ke tingkat ini? Sakyamuni teringat Devor. Tahun itu, dia dan Tai King menaruh perhatian pada bintang baju sirah surgawi terutama karena Devor. Saat itu, dia dan Tai King belum mendapatkan Devor, jadi Zwa Wen memanfaatkannya. Namun, pada saat itu, Tai King telah melindungi Zwa Wen, jadi Sakyamuni tidak dapat menyerang Zwa Wen. Baru beberapa ratus tahun berlalu, tetapi tubuh manusia Zwa Wen telah berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Basis kultifasinya telah mencapai alam pemahaman kematian. Klon Devor bahkan lebih kuat, dan dia bahkan bisa melukai ahli seperti Sun Ki. Kekuatan macam apa yang dia butuhkan untuk melakukan itu? Tidak, ini tempat yang berbahaya. Aku tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Sakra menyadari keseriusan situasi tersebut dan mundur dalam hatinya. Tak lama kemudian, ia memanfaatkan waktu ketika perhatian Zwa Wen tertuju pada Sun Ki untuk mundur diam-diam. Sayangnya, Sakyamuni tidak mundur terlalu jauh. Empat pedang ungu mencabik udara dan menusuk anggota tubuh Sakyamuni, menjepitnya dengan kuat di udara. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Keempat pedang ungu ini terbentuk secara alami dari niat Dao tingkat 9 Zwa Wen. Awalnya, energi dari Dao Insight tingkat 9 tidak terlalu mengancam Sakyamuni. Namun sayangnya, Sakyamuni sekarang terluka parah, dan dia bahkan tidak memiliki 10% dari kekuatannya yang tersisa. Sekarang, dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada pedang berwarna ungu yang terbentuk dari Dao Insight tingkat 9. Zwa Wen, Kel Bajingan. Sakyamuni sangat marah. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Zwa Wen sama sekali tidak mempedulikan kemarahan Sakyamuni. Sebaliknya, ia bergabung dengan klonnya untuk menyerang Sun Ki. Kekuatan Sun Ki berkurang drastis setelah ia terluka secara tak terduga oleh kloningan Zwa Wen. Selain itu, kloningan Zwa Wen dapat mengolah tubuh Suci Pangu. Meskipun ia masih pemula, kekuatannya tidak lebih lemah dari seorang Master Dao Surgawi biasa. Ditambah dengan kerja sama tubuh aslinya, tentu saja dia memiliki keuntungan yang sangat besar melawan Sun Ki yang terluka parah. Sun Ki terpaksa mundur berkali-kali, dan luka-luka di tubuhnya makin lama makin serius. Aku tidak bisa terus-terusan terjerat dengan orang ini. Aku harus pergi secepatnya. Kalau tidak, aku mungkin benar-benar akan ditinggal di sini oleh orang ini. Sun Ki tahu bahwa keadaan tidak berjalan baik. Dia menyesal meremehkan Zwa Wen. Kalau tidak, dia tidak akan dipaksa ke dalam kondisi seperti itu oleh Zwa Wen. Memikirkan hal ini, Sun Ki mengeluarkan susunan cakram. Dia segera menggigit ujung lidahnya dan meludahkan setegup darah esensi pada susunan cakram. Tiba-tiba, pola-pola kompleks muncul di permukaan susunan cakram. Kemudian, cahaya biru yang menyala-nyala keluar dari susunan cakram. Kemudian, rantai biru yang padat muncul dari cahaya biru. Setiap rantai biru memiliki ketebalan lebih dari 3 meter, dan permukaan rantai tersebut diukir dengan tulisan-tulisan padat yang tidak dapat ia pahami. Tulisan-tulisan ini memancarkan energi misterius. Rantai biru itu melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, langit, tanah, depan, belakang, kiri, dan kanan Zwa Wen semuanya tertutup. Terlebih lagi, rantai biru ini tampaknya bukan benda mati. Setiap kali Zwa Wen mencoba melarikan diri melalui celah di antara rantai, rantai yang lebih tebal akan tiba-tiba muncul dari celah tersebut dan menyerang Zwa Wen melalui celah tersebut. Terlebih lagi, rantai biru ini sangat kuat. Zwa Wen hanya bisa melihat beberapa tanda di permukaan rantai saat dia menggunakan pedang pengorbanan kematian. Sedangkan klonnya, dia bahkan lebih tidak berdaya saat berhadapan dengan rantai ini. Lagi pula, saat tubuh fisik kloningan yang paling dibanggakannya itu menghantam rantai, rantai tersebut menetralkan kekuatan kloningan itu secara lembut. Tidak ada kemajuan berarti sama sekali. Tidak ada gunanya. Ini adalah kunci surgawi formasi Dao Surgawi. Bahkan jika seorang ahli Dao Surgawi terperangkap dalam kunci surgawi ini, mereka tidak akan dapat membebaskan diri untuk sementara waktu, apalagi kamu. Sun Ki berdiri di luar kunci surgawi. Wajahnya sudah pucat dan tak berdarah. Dia menatap Zwa Wen dengan ketakutan dan berkata dengan dingin. Sun Ki telah menghabiskan banyak energi. Pertama, serangan diam-diam Zwa Wen telah melukai fondasinya. Kemudian, tubuh utama dan dopelganger Zwa Wen telah bekerja sama untuk menjepitnya, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Saat ini, Sun Ki mungkin hanya mampu menampilkan sepertiga dari kekuatan tempurnya. Kali ini aku meremehkanmu. Kau benar-benar bisa melukaiku dengan sangat parah. Klonmu jelas tidak memiliki aura Dao Sraim. Bagaimana bisa kekuatannya sekuat itu? Sun Ki melihat Zwa Wen di dalam kunci surgawi. Dia sangat penasaran dengan klon di samping Zwa Wen. Saat klon ini bertarung, ia tidak memperlihatkan aura sejak tau dari awal hingga akhir, tetapi kekuatannya sungguh mengerikan. Zwa Wen sedikit mengernyit dan melihat rantai biru di sekelilingnya. Rantai biru ini terlalu kuat. Zwa Wen sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Kau tidak hanya membuatku menyianyikan pil surgawi Dao, tetapi kau juga memaksaku mengeluarkan formasi surgawi Dao. Kau pantas mati hari ini. Sun Ki menjadi bingung dan jengkel. Entah itu pil ilahi yang diberikannya kepada Sakyamuni atau formasi yang dikeluarkannya sekarang, itu adalah satu-satunya barang berharga yang dimilikinya. Sekarang, untuk menghadapi seorang kultifator tahap pencerahan kematian, dia telah menggunakan semuanya. Ini jelas merupakan kerugian besar bagi Sun Ki. Jika murid-murid Bai Honghol lainnya tahu tentang ini, Sun Ki pasti akan diejek. Memikirkan hal ini, niat membunuh Sun Ki terhadap Zwa Wen menjadi semakin kuat. Meledak. Tangan Sun Ki membentuk segel. Matanya tampak ganas. Seketika, rantai biru di kunci surgawi mulai mengembang. Aura yang luas dan kuat terus-menerus muncul dari rantai biru tersebut. Ledakan. Ketika rantai biru itu mengembang hingga ekstrim, rantai itu meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Energi yang mengerikan itu menyapu semuanya seolah-olah akan menghancurkan dunia. Sosok Zwa Wen sepenuhnya ditelan oleh energi ledakan yang mengerikan. Sosoknya tidak dapat dilihat lagi. 2630 Kaka senior Sun, bantu aku mengejar Muceng Sui dan yang lainnya. Aku ingin mereka semua mati. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku, kata Sakyamuni dingin. Sun Ki sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia tidak terlalu peduli dengan Yao Xiang Jun dan yang lainnya, tetapi dia sedikit khawatir dengan Muceng Sui. Dia tahu bahwa seseorang diras manusia yang dapat membangkitkan garis keturunan Phoenix pasti ada hubungannya dengan empat sengson. Jika perlu, Sun Ki memang berencana untuk menangkap Muceng Sui hidup-hidup dan membawanya kembali ke wilayah langit Suan Mi. Suara mendesing. Saat Sun Ki membantu Sakyamuni berdiri, sebuah suara menembus udara. Sebelum Sun Ki sempat bereaksi, suara itu menembus dadanya. Kekuatan dahsyat itu langsung membuat Sun Ki melayang, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Sakyamuni yang telah ditolong juga terpental dalam keadaan mengenaskan. Pada saat ini, Sakra bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia baru menyadari bahwa ke arah kunci surgawi, tempat ledakan itu terjadi, sesosok tiba-tiba bergegas keluar. Dia tidak akan pernah melupakan sosok ini. Sosok itu adalah Zuawan. Orang ini, kenapa dia belum mati? Sakyamuni hanya sempat memikirkan hal ini. Ia melihat Zuawan mengepalkan tinjunya, dan sebuah pedang umum muncul di tangannya. Dalam sekejap, ia melewati Sakyamuni. Kemudian kepala Sakyamuni melayang ke udara dan Zuawan menangkapnya dengan tangannya. Pada saat yang sama, momentum Zuawan tidak berkurang. Dia bergegas menuju Sun Ki, yang terbang mundur. Dia berencana untuk membunuh Sun Ki juga. Pupil mata Sun Ki mengecil karena merasakan bahaya yang besar. Dia segera menjentikkan jarinya dan mengeluarkan jimat dari cincin rohnya. Jimat ini adalah harta karunnya yang paling berharga. Jimat ini disebut jimat teleportasi universal. Dalam waktu 10 tarikan napas setelah menghancurkan jimat ini, kecepatannya bisa melampaui kecepatan cahaya. Mata Sun Ki menunjukkan sedikit rasa sakit. Kemudian, dia tiba-tiba menghancurkan jimat teleportasi universal. Tubuhnya kemudian terbungkus dalam cahaya lembut, dan dia menghilang. Sebelum Zuawan sempat bereaksi, Sun Ki sudah muncul di samping Sakyamuni yang sudah tak berkepala. Kemudian, dengan kilatan cahaya, Sun Ki menghilang. Bahkan jika Zuawan menggunakan indera keilahiannya untuk mengunci Sun Ki, dia mendapati bahwa dia telah kehilangan jejak Sun Ki sepenuhnya setelah dua napas. Sekarang, indera ilahi Zuawan jelas lebih kuat daripada Master Dao Surgawi. Di bawah pengaruh Panji Pangu, jiwa ilahinya terus menguat dan berkembang. Saat ini, jarak yang dapat dipancarkan Zuawan cukup untuk melintasi seluruh domain surga. Namun, Sun Ki berhasil lolos dari indera ilahi Zuawan dalam waktu dua tarikan napas. Ini berarti bahwa Sun Ki telah melintasi seluruh domain surga dalam waktu dua tarikan napas. Kecepatannya sungguh mengerikan. Sun Ki memang ahli dari domain surga Suan Mi. Meskipun dia hanya Master Dao Surgawi, dia memiliki begitu banyak kartu truf. Zuawan bergumam pelan. Diam-diam dia senang karena Sun Ki telah meledakkan kunci surgawi. Jika dia tidak meledakkan kunci surgawi, Zuawan pasti akan bersusah payah untuk melarikan diri. Namun, saat Heavenly Lock diledakan, Zuawan langsung menyatu dengan klonnya. Kekuatannya meningkat satu tingkat lagi. Ditambah dengan tubuh fisik klonnya yang tidak normal, energi dari ledakan Heavenly Lock tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Zuawan. Bahkan jika dia menderita beberapa luka, dengan kemampuan pemulihan Devorer King yang mengerikan, dia akan pulih dengan sangat cepat. Itu tidak akan banyak mempengaruhi kekuatannya. Meskipun sangat disayangkan Zuawan tidak dapat menyingkirkan Sun Ki, tetapi berhasil membunuh Sakyamuni sudah dianggap sebuah keberhasilan. Saat dia memotong Jiwa Ilahi Sakyamuni, dia telah menghancurkan Jiwa Ilahi Sakyamuni. Setelah berhasil memastikan Dao seseorang, seorang kultifator tidak lagi memiliki jembatan surgawi ilusi di dalam tubuhnya. Jembatan surgawi ilusi yang sesuai akan melahirkan akar Dao. Akar Dao akan memungkinkan meridian kultifator untuk sepenuhnya berubah menjadi meridian Dao, yang memungkinkan kultifator untuk terus memahami Dao surgawi dan terus berkultifasi. Oleh karena itu, kelemahan fatal seorang kultifator setelah mengukuhkan Daonya adalah Jiwa Ilahi. Begitu Jiwa Ilahi hancur, kultifator pada dasarnya tamat. Tentu saja, Jiwa Ilahi seorang kultifator setelah memastikan Daonya jauh lebih kuat dan kokoh daripada sebelumnya. Pada dasarnya sangat sulit untuk menghancurkannya. Sakyamuni secara kebetulan bertemu dengan Zuawan. Jiwa Ilahi Zuawan lebih kuat daripada Sakyamuni. Selain itu, saat ia memenggal kepala Sakyamuni, Zuawan telah menggunakan teknik pembunuh jiwa. Oleh karena itu, Sakyamuni langsung mati. Zuawan mendarat di roulette ruang waktu dan melirik blutskale dengan acuh tak acuh. Jantung blutskale berdebar kencang. Ia merentangkan tangannya dan menjelaskan, kecepatan manusia itu terlalu cepat. Meskipun aku ingin menghentikannya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Zuawan tidak mengatakan apa-apa. Blutskale benar. Setelah menggunakan jimat itu, kecepatan Sun Ki telah melampaui kecepatan cahaya. Bahkan jika blutskale berada di puncaknya, itu mungkin saja terjadi. Namun, sekarang, itu tidak mungkin. Blutskale, ini adalah phagocytosis. Ambil kembali. Zuawan mengeluarkan setumpuk pecahan dari cincin rohnya dan melemparkannya ke blutskale. Blutskale menatap pecahan-pecahan di tanah. Kelopak matanya berkedut tak terkendali. Dia menahan amarah di hatinya dan berkata, siapa yang menghancurkan phagocytosis? Tidak, phagocytosis adalah warisan leluhur klan devoring milikku. Kekuatannya tak tertandingi. Siapa yang bisa menghancurkannya? Zuawan menunjuk mumi berambut hijau di belakang blutskale dan berkata, jika kau tidak yakin, carilah yang ada di belakangmu. Blutskale terkejut. Dia segera menoleh dan menatap mumi itu dengan penuh permusuhan. Pada saat yang sama, dia agak terkejut. Dia tahu betul betapa kuatnya phagocytosis itu. Bahkan di puncaknya, dia tidak bisa menghancurkan phagocytosis. Namun, mumi menjijikan ini telah menghancurkannya. Jelas bahwa mumi ini tidak sederhana. Anak kecil, ini hanya alat ilahi kelas primordial. Apakah kamu harus memperlakukannya seperti harta karun? Kau seharusnya tahu bahwa aku pernah menghancurkan alat ilahi kelas Transcending Heaven di masa lalu. Apakah aku harus memperlakukan alat ilahi yang murahan seperti itu dengan sangat serius? Mumi itu mengangkat bahu. Aku akan melawanmu sampai mati. Ini adalah benda suci klan devoringku. Aku tidak akan membiarkanmu menghinanya. Suelin berkata sambil berlari ke arah mumi berambut hijau. Sayangnya, mumi berambut hijau menjatuhkan Suelin ke tanah dengan satu pukulan. Setelah itu, mumi berambut hijau menendang Suelin. Zuawan menatap Blutskale yang seperti anak kecil di depan mumi. Tatapannya menjadi lebih serius. Dia menyadari bahwa kekuatan mumi itu bahkan lebih mengerikan daripada saat berada di urat nadi yang tidak menyenangkan. Apakah karena telah menyerap aura yang tidak menyenangkan dari urat nadi yang tidak menyenangkan itu? Bagaimanapun, Blutskale berada di tingkat primordial di puncaknya. Meskipun dia hanya setengah langkah dari penguasa Dao Surgawi sekarang, karena garis keturunan Raja Devoring, kekuatannya sebanding dengan puncak penguasa Dao Surgawi. Meski begitu, Blutskale bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari mumi berambut hijau. Kalau saja mumi itu tidak mempunyai niat membunuh, Blutskale pasti sudah terbunuh sejak lama. Pada akhirnya, Blutskale berjalan kembali dengan kecewa. Ia menatap mumi berambut hijau itu dengan kebencian dan ketakutan di matanya. Hei, topi hijau, dari mana asalmu? Apakah kamu ada hubungan darah dengan pangu? Zuawan tiba-tiba bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.